Kembali lagi di channel Valen Service Video kali ini saya akan mencoba memperbaiki Ini adalah raket nyamuk ya teman-teman ya Rakyet nyamuk Ya seperti ini modelnya Seperti ini Mereknya adalah Canmaster nih Terutus di sebelah sini ya Canmaster Dengan kerusakan dia tidak bisa di charger ya teman-teman ya Ini kalau tidak bisa di charger Fungsinya tidak bisa dipakai sama sekali ya Mau buat raket nyamuk Ataupun untuk center Nah disini ada tombol on off Untuk Rakyet nyamuknya dan untuk center ya teman-teman Di sebelah sini Ini tombol untuk strumnya Nah ini untuk lampu indikator buat charger ya teman-teman ya Dan satu lagi ya Ini adalah lampu ultraviolet Untuk menandakan kalau dia tuh Nyala ya Nyala berarti rakyet nyamuknya Ikut nyala Nah seperti itu Kita coba untuk di charger Disini tulisannya Recharger ya teman-teman ya Jadi lampu indikator Nah ini bisa dilepas teman-teman Putar ke kiri Nah seperti ini Ini bisa dilepas Nah seperti ini teman-teman ya Kita coba chargernya Ini chargernya strum langsung ya Ini seperti ini Ini ada kakinya Coba kita colok Nah ini dia Mati teman-teman ya Untuk lampu indikatornya Ini harusnya nyala nih Saat di charger Cabut Coba kita tes yang lain Nah Ini centernya masih mau teman-teman ya Masih mau Kayaknya masih ada daya untuk baterainya Nah di dalam sini terdapat modul dan baterai Nah jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya Nah sebelum kita bongkar Yang baru pertama kali gabung ke video saya Jangan lupa subscribe Like Dan share ya Jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat Oke Oke kita mulai teman-teman ya Disini ada dua baut Bisa teman-teman lepas ya Dengan menggunakan obeng plus kecil Seperti ini obeng kecilnya Oke kita lepas dulu Oke berikutnya adalah Ini dia Ini bisa diputar ya Seperti ini Untuk lampu centernya Nah ini bisa terlepas ya Nah berikutnya adalah Tinggal dibelajar teman-teman ya Bautnya kan sudah habis ya Tinggal dibelajar seperti ini Ini Nah Ini bagian tombolnya sudah terlepas Nah Untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya Dan teman-teman bisa lihat Di dalam sini baterainya ternyata pecah Nih seperti ini ya Pecah ya Dan coba kita cek Ini untuk Kapasitornya ya Di 105J 400V Seperti ini Ini kapasitornya Diodanya In 1007 ya Standar Ini saklarnya Coba kita bongkar ya Ini baterainya pasti ganti Gak ada keterangan Ya 4V lah ini mah Baterainya 4V Kita lepas ini Oh ternyata kabelnya putus ya teman-teman ya Ini bisa dilihat Ini kabelnya putus Nah teman-teman bisa lihat ya Ini sebelah sini nih Ini kakinya ya Ini kaki buat chargernya Dan ini kabelnya terlepas Kayaknya Gak gara Gara Gini ya Nah ini ya Ini potongan kakinya Kayaknya kesenggol nih Kayaknya posisi solder salah dia Dari sananya ya Harusnya Rada ke kiri Bukan di Depan sini Jadi kan Pas ditekuk Lepas dia Nah Seperti itu Nanti kita akan solder ulang Untuk modulnya Ternyata gak banyak ya teman-teman ya Ini bawahnya kagak ada Cuma bagian ini saja ya Resistor Dioda Maka kapasitor Seperti ini Ini doang isinya ya Soket baterai Saklar Ini untuk Keraketnya Lampu indikator Switch Oke Ini tinggal kita Pasang Kabel yang kesini Dan ganti baterainya Nah untuk baterainya Saya sudah Ada ya Saya stock ready Ready barang Ya gak banyak ya Ada dua piece ya Seperti ini Ini baterai barunya Merknya Klop 4V 500 Miliampere Dan untuk Baterai baru ya Baterai baru itu Dia harus digesek dulu Bagian kakinya Soalnya ini ada Kayak lem Semacam lem gitu ya teman-teman ya Jadi harus di Cutter gitu Ini seperti ini Nih Karena dia ada lapisan lemnya Seperti ini Jadi kena kakinya Jadi dibesihkan dulu Ini karena ini Benar-benar masih baru teman-teman ya Nah bisa dicek Untuk voltasenya Kita cek dulu 4V ya teman-teman ya Oh kebalik Nah ini dia Plus dan minus Nah 4V 4,3V ya Ini dalam Kondisi prima Tidak pecah Kalau ini gak tau ya Kenapa bisa pecah ya teman-teman ya Tapi tetap langsung kita Eksekusi saja ya Gak pake lama Karena sudah jelas ya Oke ini tinggal kita Oper saja Untuk kabelnya Kabelnya sama ya Min plusnya Posisinya Tinggal kita pindahkan saja Dengan menggunakan solder Oke teman-teman Sudah Saya pasang min plusnya Jangan sampai terbalik ya Untuk pemasangannya Sekarang kita coba Ini 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 Pasangnya ya Kita tes dulu Oke Sudah terpasang Kita tes Arusnya ya Kita masuk Lihat Centernya Nyalat atau tidaknya ya Nah Terang nih teman-teman Nih Ada arusnya ya Nah Untuk pengecekan Ini Ini harus dipasang Kesini dulu nih Biar ada lampu indikator Yang ketahuan Jadi kita Mau gak mau kita Apa ya Kita rapikan saja dulu ya Kita rapikan Kita pasang kabelnya Terlebih dahulu Nah pastikan kuatnya Teman-teman ya Nah ini tidak terganggu ya Cocok Masanya di samping Tidak di depannya Aman lah ya Kita rakit saja Tidak di depannya Oke teman-teman Sudah selesai Sudah rapi ya Teman-teman bisa lihat Sudah rapi Untuk center Nah oke ya Seperti ini Untuk sendernya Dan untuk Racket nyamuknya Nih Saya nyalakan ke atas Tidak ada Ini ya Indikator-indikator yang nyala ya Ini kan Karena ini buat charger Coba kita tes Chargernya Apakah sudah bisa Atau belum Nah ini bisa ya Teman-teman ya Tuh Indikatornya Menyala merah Berarti dia sedang Mencharger Oke Tidak ketip-ketip ya Standby ya Tuh Mantap Dan untuk Racket nyamuknya Nah kita coba Racket nyamuknya Nah kita pencet Tuh Ternyata mati teman-teman ya Nah ini Oh sorry Sorry sebentar Sebentar Ini belum saya nyalakan dulu Kita nyalakan ya Set Nah Baru kita tes Suite-nya Dan Oh ternyata sama aja teman-teman Dia tidak nyala Tapi kita tes dulu Untuk Bagian racket nyamuknya Oh Mati juga nih Wah aduh Trouble ternyata teman-teman ya Ini trouble nih Ini tidak mau ya Seperti ini Untuk Pengecekan ulang Berarti kita bongkar lagi ya Nah teman-teman Ini untuk bagian racket nyamuknya Udah saya bongkar ya Ternyata trouble-nya ada di Sebelah sini Jadi Ini tidak ada masalah teman-teman ya Ini Saya ukur Tadi itu Ada arusnya ya Di sebelah sini Dia ada arusnya 4V Saat dipencet ya Push on off-nya Dan ternyata kerusakannya Sepelnya teman-teman Hanya di Konektornya saja Yang ini Yang jacknya ya Dia itu Kurang pas ya Nempel ke sini Mungkin karena udah lama Nggak dipakai Karena rusak ya Jadi dia itu Butuh dilumasin Nah tadi tuh Sempet saya Lumasin dengan oli ini ya Teman-teman ya Ini Saya olesin seperti ini nih Tetesin seperti ini aja ya Nah mungkin karena Ada karat ya Nah habis itu Saya coba tuh Cabut colok-cabut colok doang sih Nah seperti ini nih Cabut colok Ini kan Soalnya Awalnya kan pemasangannya Dia diputer ya Ngedrat ya Seperti ini Nah puter-puter gini doang ya Nih Nah itu bisa nih Nih coba ya Sebentar ya Kita cek Nyalakan Nah teman-teman Bisa lihat ya Lampu Lampunya udah nyala nih Lampu ini Nah apa namanya Lampu birunya Ultraviolet ya Udah nyala Sekarang kita tes Untuk Stromnya ya Strom market nyamuknya Kita tekan Nah Tuh nyala teman-teman ya Tuh Seperti itu Di atas lagi Nah Tuh Mantap ya teman-teman ya Ternyata ini cuma Colokannya saja Yang bermasalah ya Mungkin kotor sih Nah cuma diminyakin saja Dia oke Tapi tidak apa-apa Jadi kita tahu Ternyata di dalam sini Ada modulnya juga nih Saya baru lihat ya Di sini ada travelnya Jadi Rangkaian yang tadi itu Ternyata gak cukup ya Untuk menghidupkan Rakyat nyamuk ini Ini cuma buat Apa namanya Buat penyimpanan ya Buat penyimpanan baterainya Untuk komponen yang tadi itu Ya Itulah Seperti kaget juga Kok isi cuma segitu doang ya Ternyata modulnya ada Di sebelah sini Untuk Step up-nya ya Jadi Pembesaran arusnya Makanya dia bisa Mercikan api Atau listrik itu ya Nah seperti ini Dan yang Yang biasanya rawan rusak tuh Ini teman-teman ya Transistor ini nih Ini transistor D882P Ini yang bisa rusak nih teman-teman ya Nih seperti ini Ini ada travelnya Kapasitornya ada lagi Di CBB 81 Kita cek 223 ya 223 Joule 2 Kilo volt Nih seperti ini Ada diodanya 4 piece Ini keterangannya C4 C4 K Seperti itu doang Banyak 4 piece Abis itu yang biru-biru ini ya teman-teman ya Ini 101 013 Kilo volt Sebanyak 2 piece Kalau ini gak kelihatan Tulisannya ya Ini tulisannya kurang jelas Ini kecil banget ya Susah dilihatnya Untuk resistornya Seperti ini resistornya Nah ini dia Oke teman-teman Udah jelas ya Ini seperti ini barangnya Takutnya ada trouble Punya teman-teman yang Ada yang terbakar gitu ya Jadi bisa tahu Untuk menggantinya apa saja Tapi kalau ini mah jarang rusak ya Jangan rusak bisa diode yang short Atau gak ini nih transistornya Untuk bagian bawah tidak ada Ini lampunya Ini konektor Apa namanya Jacknya ya Oke Tinggal saya rapikan ya Ini trouble cuma di jacknya saja Akan kita rapikan terlebih dahulu Biar enak dilihatnya Nah teman-teman Ini sudah rapi ya Sudah rapi Sudah oke Tinggal kita tes Untuk center Sudah nyala Untuk racket nyamuknya Sudah nyala Untuk stromnya Sudah nyala Untuk chargernya Kita tes chargernya Sudah nyala Oke Dan oke semuanya teman-teman ya Dengan kerusakan Part yang diganti Baterainya Baterainya seperti ini Sudah pecah ya Yang lamanya ya Dan untuk yang barunya Seperti ini Merknya Clock 4V 500 mAh Dengan harga 15.000 rupiah Teman-teman ya Per baterainya ini Dan untuk chargernya Hanya kabel ini saja Yang putus Oke Mudah dan hemat Dan ternyata Pembongkarannya total Jadi teman-teman ya Disini ada modul Disini ada modul Jadi kita bongkar semua Pokoknya total Babat habis Kita bongkar semua Oke Sip Mantap Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Nonton terus video saya berikutnya ya Dadah Bye Terima kasih.